Hai tadi Pak Kosem mengatakan bahwa semasa masih muslim itu bukan istilahnya bukan Islam kaleng-kaleng ya bukan Islam kaleng-kaleng boleh dibilang boleh bilang Islam menengah lah gitu Oh begitulah ini coba desa Islam menangani alhamdulillahiladzi angkala ala abdihil kitab walaam yaja'allahu iwajiyah tolong bisa dilakukan ayo baca sih alhamdulillahiladzi agyala ala abdihi kita bawa lalu walaam yaja'allu ijwa terus ya kok ada ijwa segala macam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ones official oke guys dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda yang akan saya bahas yang biasanya saya membahas tentang orang-orang yang selalu membuat pernyataan yang kontroversial orang-orang yang selalu membuat kegaduhan dan orang-orang yang selalu membuat pernyataan yang bisa menyesatkan kita bahkan memurtadkan kita akan tetapi kali ini saya tidak membahas itu yang akan saya bahas yaitu tentang seseorang yang awalnya orang ini seorang muslim akan tetapi sekarang berubah keyakinan menjadi seorang nasrani atau menjadi murtad guys nah kenapa saya membahas ini awalnya saya tidak sengaja menemukan video orang ini di youtube guys dan orang ini adalah tetanggaan dengan saya guys tetangga kampung saya masih satu desa dengan saya dan saya juga sangat mengenal orang ini saya juga pernah dekat dengannya karena dia juga berteman dengan kakak saya guys yang namanya itu Muhammad Qasim guys ya walaupun sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa sebenarnya dirinya ini sudah pindah keyakinan sudah memeluk agama kristiani guys atau agama kristen nah kenapa saya ingin membahasnya karena disitu saya tonton bahwasannya dia ini mengaku seorang muslim yang bukan kaleng-kaleng muslim yang menengah lah sehingga akhirnya dia diberikan pertanyaan dan diuji sejauh mana keislamannya guys nah coba langsung saja kita simak dan kita reaction videonya guys oke guys ini videonya guys langsung kepada pak siapa kosim kosim iya pak kosim tahu saya tadi pak kosim mengatakan bahwa semasa masih muslim itu bukan istilahnya bukan islam kaleng-kaleng ya bukan islam kaleng-kaleng jadi boleh dibilang boleh dibilang islam menengah lah gitu ya begitulah coba guys islam menengah guys alhamdulillahillabi angbala ala abdihil kitab walam yajalahu iwajah tolong bisa dilantikan lah oke guys jadi kosim dites membaca atau suruh melanjutkan surat al-kahfi guys coba bisa enggak dia guys bingung nih tolong dilantikan ayatnya itu aduh aduh halo pak ya bisa dengar pak kosim kurang-kurangnya bisa dengar iya bisa dengar mulai panik nih guys suara saya enggak ketinggalan panik ya mungkin bisa diulang pak cabai bisa diulang pak bisa diulang pak cabai namanya karena kelihatannya enggak kedengaran bukan enggak kedengaran bingung bisa dengar suara saya bisa dengar suara saya ya ya coba tolong lanjutkan ayat yang saya baca ini alhamdulillah ilahi anggala ala abdi ilkitab ah ya ayat ayat apa itu ayat apa itu katanya katanya muslim kelas menengah katanya bukan muslim kaleng-kaleng tapi kok ayat apa gitu ya kalau dia ngaku sebagai muslim yang awam gitu muslim yang kurang kurang taat-taat banget gitu ya enggak jadi masalah ini masalahnya dia muslim menengah kata yang ngakunya bukan muslim kaleng-kaleng kalau ayat ke-18 ayat ke-18 ayat ke-18 surat ke-18 surat ke-18 ayat ke-18 bukan bukan ayat ke-18 surat ke-18 ayat yang yang saya baca tadi ayat yang pertama coba lanjutkan ayat ke-18 saya lihat saya lihat al-quran aja ya saya sudah sudah soalnya sekarang kan gini saya sudah lama saya baca al-quran lagi jadi saya sudah banyak lupa jadi sekarang kan fokus ke kuliah jadi saya itu sudah jarang membaca al-quran lagi jadi bagaimana kalau saya buka al-quran itu lebih bagus bahkan saya sering kali menungkap kepada Pak Yusuf sebaiknya kalau narasumber membaca al-quran lebih baik apa tuh membaca daripada salah atau disalahkan lebih baik membaca enggak emang ini saya sudah lama kebetulan saya kan kebanyakan belajar kebanyakan baca al-kitab jadi saya bukannya enggak bisa ya jadi saya lupa kalau misalkan saya baca al-quran aja gimana gitu iya lebih nah dia kan sudah kristen ya lalu dia suruh melanjutkan bacaan surat al-kahfi tadi akan tetapi dia tidak hafal lalu dia mengatakan bagaimana kalau saya membaca al-quran saja berarti kan dia masih menyimpan al-quran guys ya entah mungkin itu berbentuk mushab atau ya aplikasi al-quran di hp mungkin ya coba kita lihat aja kalau membaca dari ayat pertama saya satu atau dua atau dua ayat itu coba al-kahfi itu tadi al-kahfi surat ke-18 surat ke-18 ya bentar ya pak eh eh ketawa ini al-kahfi apa al-kahf kalau anu bukan hop ya bukan bukan hop ya ditanya eh ditanya disuruh al-kahfi kok malah al-kahf al-kahfi yang ke-18 surat ke-18 al-kahf 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 memang ada al-kahf ada juga surat kof ya ini surat al-kahfi al-kahf coba silahkan kalau itu kalau muslim menyebutnya al-kahfi coba silahkan ayat yang berapa yang saya baca kalau membaca dari Al-Quran bukan hafalan baca saja dari ayat pertama satu atau dua ayat oh yaudah saya baca satu ayat aja ya oke satu ayat baca coba kita dengarkan guys maksinafihi abad artinya mereka kekal kok dia malah baca yang itu guys itu bukan ayat pertama bukan yang al-kahfi surat ke-18 iya ini surat al-kahfi yang ke-18 yang mana lagi bapak yang ke-18 ini aku udah baca tunjuknya aduh dia yang salah kenapa malah nyalain orang lain kemana nisim kosin al-kahfi yang salah ala abdihil kitab balami yasya ayam iwaca iya 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 bener ini al-kahf yang ketiga yang ketiganya saya baca ya maksinafihi abad maksinafihi abad itu huruf iklap huruf B maksinafihi abad kau huruf iklap sih lagian itu bukan ayat pertama huruf besar huruf besar karena kan al-quran itu kan gini ya pak di tajidit emang ada ya di al-quran huruf besar itu mah ini apa alfabet kali ya ada huruf A kecil A besar B kecil B besar kalau al-quran mana ada huruf besar kan ada tajid yang untuk membacakan untuk meluruskan bacaan ayat suci al-quran gini oke artinya kan meluruskan untuk bacaan ayat suci al-quran itu kayak tadi saya baca ya kan maksinafihi abad abad kan disini kita bukan bukan mengkaji al-quran saya cuma ingin bapak membaca kira-kira tidak harus betul apa tuh artinya makrotnya enggak harus betul enggak harus betul saya ingin membaca dari ayat pertama coba oke coba ayat pertama ayo baca alhamdulillah iladhi al-nyalah abdihi kitab walam yajal ijwa terus yang kok ada ijwa segala macam duanya kolimali kolimal kolimal apa kolimal panik terus bisa bacanya ada dari tadi juga enggak terputus terus kolimali kolimali yuki roh bangsa syaidam syaidam miladuna huayu bashirul minal adina masuna sholati sholati anna lahum ajrun hasan oke ada cowok ulang 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 lagi terus yang keduanya kolimali kolimal kol apa wortel kol sayur sayuran itu terus halo halo koi terus koi mali koi mali yuki bangsa syaidam syaidam miladuna bangsa yuki bangsa bangsa segala ini terus halo iya ayo koi terus koi mali koi mali yuki bangsa syaidam syaidam miladuna huayu bashirul minal adina malsunah sholati sholati anna lahum ajrun hasan oke nah kuratnya betul cuma seperti yang saya kata tapi kita meledek kugin ini tidak mengkaji Al-Quran kalau dikaji Al-Quran itu jelas salah tapi bukan itu tujuan saya benar dari muslim bukan kaleng-kaleng apa tidak itu saja ya itu salah kalau di makhluk makhluk nya ya kemudian pertanyaan saya yang kedua berkaitan dengan kastris penan nanti kalau Pak Yusuf melengkapi jawabannya ini oke guys cuma segitu doang guys lihat di tesnya guys yang kita sepakapi oke guys itulah videonya sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama nah lalu kenapa saya ingin membahasnya ya karena itu tadi dia mengatakan bahwa dirinya bukanlah islam kaleng-kaleng ya islam menengah yang boleh dikatakan ya dia menjalankan syariat dia muslim yang taat lah gitu akan tetapi jauh sekali dengan faktanya guys ketika dia disuruh membaca Al-Quran saja ya Allah berantakan acak-acakan seperti layaknya seorang dukun sedang membaca mantra-mantra tak jelas huruf apa kalimat apa yang sedang dibaca guys ya Allah sangat memalukan sekali guys katanya bukan muslim kaleng-kaleng muslim menengah ya boleh dikatakan muslim yang taat gitu guys akan tetapi jauh dari faktanya nah jadi itulah salah satu penyebab kenapa saya ingin yang kedua sangat disayangkan sekali guys padahal di kampung saya itu di Pandegelang Banten mayoritas itu muslim semua bahkan bukan cuma hanya sekedar mayoritas muslim guys akan tetapi di Pandegelang Banten itu disana mayoritas bermadhab kepada Imam Syafie tidak ada istilahnya di Pandegelang Banten itu agama Islam terpecah guys jadi 100% di Pandegelang itu bermadhab kepada Imam Syafie lalu disana itu fahamnya itu satu aliran guys tidak ada perbedaan guys nah lalu mengapa kosim ini bisa berpindah keyakinan atau pindah ke agama lain nah inilah penting saya sampaikan kepada teman-teman sekalian para subscriber jadi awal mulanya ini dia merantau ke Jakarta guys ke ibu kota lalu dia bekerja di perusahaan asing dan disana banyak ya saudara-saudara kita yang non-muslim ya ke rumah ibadah non-muslim tersebut akhirnya disanalah terjadi dia katanya melihat Tuhan Yesus katanya jadi seperti itu nah lalu akhirnya kosim ini berkonsultasi atau bercerita kepada seorang pendeta akhirnya ya begitulah katanya itulah kesaksian itulah keagungan Yesus itulah kebenaran Tuhan Yesus jadi akhirnya dia masuklah ke dalam agama tersebut nah jadi inilah pentingnya ketika kita mau merantau entah itu ke ibu kota atau ke luar negeri penting sekali kita memperkuat akidah kita membentengi akidah kita memperkuat keimanan kita agar ketika kita bergaul walaupun bukan dengan seorang muslim keimanan kita akidah kita sudah kuat guys jangan sampai kita terjerumus lalu kita mengikuti atau masuk ke dalam agama mereka guys jadi berteman atau berkawan dengan siapapun ya silahkan saja asalkan keimanan kita akidah kita kita bentengi terlebih dahulu jangan sampai kita terjerumus ke dalam ajaran mereka guys dan intinya semoga saja video saya ini bisa ditonton oleh saudaraku yaitu kosim dan semoga engkau kembali lagi kepada agama islam demikian video kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih